Istri Mendiang Aris Merdeka Sirait menangis saat menghadiri acara mengenang perjuangan sang suawi di Jakarta di penghujung hidupja. Aris juga mengincar mengampanyekan bahwa kandungan BPA pada botol dan wadah plastik daur ulang. Rosti Munte, istri dari Mendiang Aris Merdeka Sirait, tak mampu membendung air matanya saat menghadiri acara mengenang sang suami di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di hadapan para relawan peduli anak, Rosti menceritakan perjuangan sang suami dalam memperjuangkan hak anak di Indonesia. Di penghujung hidupnya, Aris Merdeka Sirait juga tengah memperjuangkan bahaya kandungan zat bispenol A atau BPA pada botol plastik maupun wadah plastik daur ulang. Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agata, turut hadir dalam mengkampanyekan bahaya bispenol A atau BPA yang sangat berbahaya bagi manusia, terutama anak-anak. Yang saya tahu kan itu juga bisa menyebabkan kanser ya, kalau ada wadah-wadah atau plastik-plastik yang berbahaya, yang misalnya kena panas apalagi gitu kan, jadi sangat tidak rekomen lah untuk dikonsumsi oleh manusia, terutama anak-anak lah, kasihan dong kan masih bertumbuh. Cornelia berharap pemerintah segera mengeluarkan larangan penggunaan bispenol A atau BPA demi menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.